PEMBICARA 1 Kota Sampai keparakan Belum bisa cerita banyak Tetapi saya menemukan Kota ini adalah kota Dimana ritualnya Itu para pemimpin Yang diritualkan Jadi Saya coba observe Kepada Tuhan saya nanya ini Kalau kotbah membanyak buku-buku saya tinggal copy aja Ini kalau sharekan apa yang saya dapat Dari Tuhan ini enggak mudah Bapak ibu sekalian Temanggung What it means Ini kota ini apa Tumenggung Atau bupati Tetapi saya melihat Bu gembala Saya melihat tuh Kok banyak patok-patok di kota ini Itu juga Makam Atau kuburan Dari para pembesar Leluhur Apa yang terjadi Sebetulnya Nah Kita harus punya Namanya spirit Gift Itu Karunia Untuk menebus Karunia penebusan Ada Istiadat di Orang-orang Tionghoa kuno Suku Tionghoa kuno Kalau anaknya Tiong Siohnya itu Suka biasa Di kuepang ya Ngerti enggak di kuepang Itu diserahkan ke kelenteng Biasanya anak itu jadi error Dan Kita ini harus menebus Kembali Apa yang terhilang Terbuang Yesus itu 8 hari Dibawa kebaik Allah Itu bukan apa Karena yang sulung itu Punya Tuhan Jadi Harus bawa Uang penebusan Sehingga Yang sulung itu Menjadi milik Keluarganya lagi Apa kata firman Tuhan Di dalam Satu Timotius Dua Ayat yang ke sembilan Coba saya Maaf Bukan satu Timotius Satu Petrus Dua Air ke sembilan Saya akan coba pelan-pelan Pelan-pelan Merajut Supaya Setiap orang bisa Clear Mudeng Dan Bukan saya mau ngajarin Bukan juga Karena ini yang saya dapat Karena saya dapat Karunia itu Pergi ke kota Demi kota Dan apa destiny Dari kota itu Setiap bangsa Jadi saya harus mempelajari Rootsnya Akar budayanya Kenapa sejarahnya terbentuk Dan lalu Biasanya itu membentuk Perilaku Di kota itu Perilaku Jadi perilaku itu bisa Karena mitos Tradisi Kepercayaan Itu jadi begitu Oke Nah di dalam Satu Petrus Dua Yang ke sembilan Tetapi kamulah Bangsa Yang terpilih Imamat Yang rajani Yuk kita baca sama-sama Satu dua tiga Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya Kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang Ajaib Ini imamat yang rajani Tapi bahasa Inggrisnya Royal priesthood Royal dulu Kerajaan dulu Jadi kita harus mengerti Bahwa kita ini adalah Komunitas kerajaan Allah Yang ditaruh di bumi Kingdom Itu punya king Raja Dan kingdom itu King domain Semua hukum-hukum raja Dan raja kita adalah Yesus sendiri Nah hukum-hukum ini Tertulis Di dalam perilaku kita Tadi kita nyanyi I have decided To follow Jesus Itu berarti Sampai kita mati Dan itu kita harus Berjalan dalam hukum-hukumnya Karena kalau Kita tidak berjalan Di dalam hukum-hukumnya Maka akan terjadi Namanya Lawlessness Tidak taat kepada hukum Tidak taat kepada hukum Lawlessness itu ada Pijakan iblis Pijakan iblis Lawlessness itu Nah Aduh ini Kok Begitu Coba saya terangin Ini sebutnya Pengajaran di kelas doa Jadi begini Kalau kota itu Pernah luka Misalkan Pertempuran Jadi hutang darah Biasanya kota itu Tidak aman Dan kota itu Akan Meminta Darah lagi Bisa perang suku Nanti Nanti Saya ceritakan Beberapa kesaksian Yang terjadi Bukan dongeng Yang terjadi Bahwa Tuhan Bisa putar balikan Keadaan Dan Tuhan itu Bekerja Enggak langsung Kalau bahasa Perancisnya Ujuk-ujuk Mendadak Suddenly Tuhan datang Sebeli raksasa Bertobatlah Temanggung Enggak gitu Tuhan kita Bekerja melalui kita Jadi kita Menjadi The agent of Change Agen perubahan Untuk kota itu Jadi kalau Di satu gang Meskipun itu Gang kuburan Ada seorang Tante Orang Kristen Tinggal disitu Itu gak bakalan Jadi angker Meskipun Gang kuburan Malah Segang kuburan Itu akan terjadi Transformasi Jangan Sampai Gitu Ada tradisi Orang-orang Lewat Ke gang itu Mesti Ngomong Permisi-permisi Anak babi Mau lewat Dulu Dulu Dilembang Saya ini Anak majelis Bapak ibu Sekali Tapi waktu itu Lagi remaja Saya kalau naik motor Saya ngerokok sebentar Buang puntung rokok Di satu tanjakan Yang disitu Banyak kecelakaan Jadi Mitos itu Membentuk Satu tradisi Bahwa kalau Kita kasih rokok Disitu kita aman Bisa lewat Dan di God itu Rokok itu Ribuan Ribuan Anda gak lihat Kota Mungkin banyak patok Dimana-mana Ada patok Ada penjaganya Jadi saya bertanya Kepada Tuhan Where is The city gatekeeper Penjaga kota Ada orang berpikir Kami sudah berdoa Cukup berdoa Saya ini penggerak doa Saya kalau ngegerakin doa Bisa satu stadion Bisa puluhan stadion Itu bukan kebanggaan Karena saya benar-benar Waduh Kalau saya ini Misalkan di Gelora Bung Karno Saya ini bisa malemnya Bisa tersungkur Di mana Di panggung itu Tuhan Let me die After this Lord Biarkan aku mati Setelah acara ini Karena serangan ke saya Sepertinya Ngeblokade Jalan saya Dan sebagainya Dan setan Paling takut Kepada orang Yang gak takut mati Let me die Karena setan Setan bisa deteksi Kadar rohani kita Kalau kita penakut Itu makanan setan Karena setan itu sumber teroris Tukang menakutkan Makanya jangan deliver hoax Terlalu banyak Kita bisa menang Eh sorry Sorry Itu 4 tahun yang lalu Padahal udah virus dosa Udah kemana-mana Nakut-nakutin orang Dan kita merasa Gak berdosa Jadi King domain ini Otoritas Jadi kita ini Ambassador The kingdom Of God Ambassador itu Punya privilege Diproteksi Kalau saya Ada di temangguk Langsung Mungkin ada orang Langsung jahatin saya Mukul saya Oke Itu kecelakaan Tapi kalau saya Duta besar Ada yang mukul saya Pak Presiden Harus minta maaf Ke negara Atau kerajaan Yang mengutu saya Ambasador Ngehidup dari gaji Tetapi Apa yang dia ucapkan Petisi Dan dia Representatif Dari negara Yang Mengutusnya So We are the representative Of the kingdom Of God Di kota Di bangsa kita Jadi After pandemi ini Saya melihat 2030 World Economic Forum Udah Bikin garis batas Serem banget 2023 Nanti akan jadi Cashless Society Uang cash Tidak berlaku lagi Seru dunia Data Udah Jangan curiga-curiga Vaksin Data anda udah ada Semua Di big data Nggak usah pusing Anda setiap transaksi Bapak ibu Setiap transaksi Ajar ATM Mau pakai Debit card Mau apa Langsung ke kota Basel Ada komisinya Di situ Itu semua data ada Sudah ada data Jadi jangan terprovokasi Dengan hal-hal yang Kita sudah ada data Tetapi Yesus berkata Kamu bukan berasal dari dunia Dunia akan hancur Menuju kehancurannya Tetapi Kerajaan Allah Tetap kekal Selama-lamanya Dunia boleh krisis Dunia boleh bangkrut Dunia boleh gonjang-ganjing Tapi kerajaan Allah Nggak pernah bangkrut Dalam krisis Dia siap untuk Menseplai Kerajaan Allah Tetap bisa menseplai Di situ akan terjadi Kesaksian Kesaksian yang luar biasa Nah Jadi Royal Priesthood Bahasa Inggris Jadi kerajaan imam Coba kita sekarang Buka Di dalam Yeremia 31 E33 dan 34 Yeremia 31 E33 dan 34 Tolong dibuka Yeremia 31 E33 dan 34 Tetapi beginilah Perjanjian yang kuadakan Dengan kaum Israel Sesudah waktu itu Demikian Firman Tuhan Aku akan menaruh Tauratku Dalam batin mereka Jadi hukum-hukumnya Gaya hidupnya Value Nilai hidupnya Ada di dalam Bukan di luar Kayak buku Kamus Begitu Hukum kasih Ada pada kita Mengasih Tuhan Dengan mengasih sesama Harus paralel Bersama-sama Dilakukan Nah Demikian firman Tuhan Aku akan menaruh Tauratku Dalam batin mereka Dan menuliskannya Dalam hati mereka Return Jadi we know What to do Bukan di gereja Kita kudus Tapi di luar gereja Kita kudis Hukum itu ada Jangan berbuat dosa Banyak Orang pergi ke gereja Karena agamawi Tradisi Hari Minggu Kudu ke gereja Saya katakan Mungkin ke depan Mungkin Jumat Kita ke gereja Mungkin Senin Mungkin Selasa Mungkin Rabu Setiap hari Kita bisa Mengadakan ibadah Karena apa? Ibadah itu adalah Satu ekspresi Dimana kita Membawa diri kita Kepada Tuhan Untuk Berkomunitas Dalam kerajaan Allah Nah Maka aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi Umatku E34 E34 Dan tidak usah lagi Orang mengajar Sesamanya Atau mengajar Saudaranya Dengan mengatakan Kenalah Tuhan Sebab mereka Semua besar Kecil Akan mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Sebab aku akan Mengampuni Kesalahan mereka Dan tidak lagi Mengingat dosa mereka Bagaimana sekarang Dunia yang di luar Daripada kita Mengenal Tuhan They look at you Do you have God? Mereka bisa Mengenal Tuhan Kalau mereka Melihat Tuhan Di dalam diri kita Dimana hukum-hukumnya Tertulis Dalam perilaku Kita melakukan Firman itu Dalam kehidupan Sehari-hari They don't need They don't need Preaching Mereka gak butuh Kotbah Mereka butuh Gaya hidup kita Mereka butuh Hikmat kita Mereka butuh Tuntunan Mereka butuh Jawaban Mereka butuh Harapan Mereka butuh Asa Mereka butuh Jalan keluar Dalam situasi Seperti ini Mari kita sekarang Buka di dalam Imamat Imamat 22 Eh maaf Imamat 26 Ayat yang kedua Imamat 26 Ayat yang kedua Ini sangat menarik Jadi sebetulnya Hukum Tuhan itu Begitu jelas sekali Dan kita ini Punya jaminan Assurance Oleh Tuhan sendiri Karena kita menjadi umatnya Imamat 26 Ayat 2 Kamu Harus memelihara Hari-hari Sabatku Hari-hari Sabatku Dan menghormati Tempat kudusku Akulah Tuhan Dimana baik Allah Yang sesungguhnya Kalau kita gak menjaga Baik kudus kita Gak ada sinar kemuliaan Ngomong apapun Gak didengar orang Gak ada otoritas Sekarang orang bisa Membuat terkenal Dengan sosmed Sehingga follower Banyak dan sebagainya Tapi apakah ada kemuliaan Jangan-jangan orang itu Follow me Follow me Dia yang jadi Tuhannya Hati-hati teknologi Karena itu akan dibawa Google ke depan Itu akan dikontrol Saya punya Google Translate Oke Lihat Youtube Misalkan bahasa Inggris Saya terjemahannya Saya lihat terjemahannya Holy Spirit Terjemahannya Hantu kudus Oh my God Aku ngerti Itu salah Tapi kalau model cucuku Generasi anak-anak Gimana bacanya Terus God Knows Dewa Tau Cek di Google Dan sebentar lagi Anda masuk Google Nanti nyanyi-nyanyi Lagu Hillsong apa Langsung di takedown By royalty Bentar lagi Enggak lama lagi Bisa nyebut nama Yesus terus Take down Ini bukan aku nakuti I'm learning About this Nah Kita pergunakan Kesempatan aja Pokoknya Selagi bisa Ayat yang ketiga Jikalau kamu hidup Menurut ketetapanku Dan tetap berpegang Pada perintahku Serta melakukannya Ayat yang keempat Sama-sama Kita baca Satu dua tiga Maka Aku akan Memberi kamu Hujan pada masanya Sehingga tanah itu Memberikan hasilnya Dan pohon-pohonan Di ladangmu Akan memberikan buahnya Lamanya musib Mengirik bagimu Akan sampai kepada musib Memetik buah anggur Dan lamanya musib Memetik buah anggur Akan sampai kepada musib menabur Kamu akan makan Makananmu Sampai kenyang Dan diam di negerimu Dengan aman dan tentram Musib menanam Dan menabur Juga musib memanen Kita harus tahu Kita punya kepekaan Banyak orang Membuat rutin Seperti itu Padahal bukan Waktunya menanam Waktunya menuai Nah gitu kan Jadi kita harus Sensitive dalam Masa seperti ini Ayat yang Yang ke 6 Dan aku akan memberi Damai sejahtera Di dalam negeri itu Sehingga kamu akan Berbaring dengan Tidak dikejutkan Tidak dikejutkan Meskipun ada peristiwa Apapun Tidak akan dikejutkan Aku akan Melenyapkan Binatang buas Dari negeri ini Dan pedang Tidak akan melintas Di negerimu Kamu akan mengejar Musuhmu Dan mengejar Dan mereka akan Tewas dihadapanmu Oleh pedang Lima orang dari Antaramu Akan mengejar Seratus Dan seratus Orang dari Antaramu Akan mengejar Selaksa Dan semua musuhmu Akan tewas Di hadapanmu Oleh pedang Dan aku Akan berpaling Kepadamu Akan membuat Kamu beranak Cucu Serta bertambah Banyak Dan akan Meneguhkan Tuhan Tuhan kita God of Covenant Makanya Tuhan itu Ingin Covenant Buat kita Kita buat Covenant Jangan kawin cerai Kawin cerai Kawin cerai Kita gak jelas Nanti setia Nanti tidak setia Tuhan kita lah Tuhan perjanjian Perjanjian Dengan siapa? Dengan umatnya Perjanjian Dengan tanah Dimana kita Injak Kita hidup disitu Perjanjian Dengan negara Dengan kota Dimana kita Tinggal disitu Makanya Pemulihan Satu negara Pemulihan Satu negeri Dikatan If my people Jika umatku Datang merendahkan diri Berdoa Mencari Tuhan Berbalik dari Jalan yang jahat Maka Aku mendengar Dari sorga Mengampuni dosa mereka Serta memulihkan The land Tanah mereka Negeri mereka Ayat yang ke Sepuluh Kamu masih akan makan Hasil lama dari panen yang lampau Dan hasil lama itu Akan kamu keluarkan Untuk menyimpan yang baru Ini luar biasa Saya baru ke Mesir Bulan kemarin Dengan adik rohani saya Lisa Karena saya ini Koordinator Lumbung Yusuf Sejak tahun 2000 Jadi saya harus Gali rahasia Indonesia ini akan jadi Lumbung Yusuf Lumbung pangan Bagi dunia Dan itu udah Memang seluruh dunia Sudah Lihat aja garis Katulistiwa Brasil Atau apa Indonesia yang paling ini Subur negara kepulauan Lautnya bergemuruh Lalu di kota Apa itu Alfayum ya Kota Alfayum Itu kota Lumbung Yusuf Di situ Dia punya teknologi Seperti ini Ketika memanen Yang baru Masukin ke Storehouse Gudang Itu yang lama Bisa muncul Jadi yang dimakan Itu yang lama Wow Itu ribuan Tahun yang lalu Udah begitu Terus Aku akan menempatkan Kemah suciku Di tengah-tengahmu Dan hatiku Tidak akan muak Melihat kamu Tetapi aku akan hadir Di tengah-tengahmu Dan aku akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi Umatku Nah Ini hukum Musa Oke Hukum-hukum yang dimana Musa Hukum Allah Melalui Musa Itu gak mudah Diterapkan kepada Bangsa Israel Yang 400 tahun Sudah jadi budak Di Mesir 400 tahun Sama dengan kita Dijajah oleh kolonial 3,5 abad Can you imagine 3,5 abad Perilaku kita Jadi seperti apa Ini 400 tahun Jadi budak Di Mesir Tapi bukan berarti Mereka orang bodoh Bukan Mereka pekerja semua Orang yang skill Membangun Bercocok tanam Mereka orang-orang pintar Orang-orang Yahudi Dimana setelah Yusuf Mati Itu raja Kerajaan Asyur Memerintah Jadi viraunnya Ramsesnya beda Nah Mereka tidak mengenali Yusuf lagi 400 tahun Disitu bangsa Yahudi Beranak pinat Dan mereka Dijadikan budak Di Mesir Jadi ketika Mereka jadi budak Tidak ada nilai-nilai Apa itu ibadah Apa itu hukum Hukum tertulis Bagaimana itu Memelihara hukum Sabat We have to work Every day Jadi mereka Akhirnya di bawah Kutuk Norma-norma Kehidupan mereka Mereka udah biasa Melihat Orang-orang Menyembah Berhala Udah biasa Kalau makan Gini-gini Makanannya udah Dipersembahkan Keberhala dulu Rasanya udah biasa Jadi Perilaku mereka Menjadi kebiasaan Kebiasaan Jadi menjadi tradisi Selama 400 tahun Jadi mereka punya Rutinitas Yang semakin jauh Semakin jauh Dari Tuhan Hati-hati Habit kita Pada hari-hari ini Ketika kita Masa Pandemi COVID-19 Jangan sampai Hobi kita Atau mungkin Gadget kita We put Jesus aside Menjauh Bukannya lebih mendekat Be careful Baca Alkitab Kagak pernah Tapi pegang HP Hayo Ini bukan yang disono Sono-sono-sono Bukan yang disini Disini kudus semua Sampai saya melihat Di gereja Kok Kok Gereja saya Lagi kodbah aja Ini Ngescroll terus Kata saya butuh kodbah gak sih Apa kalian gak tau Ada Tuhan Di tengah-tengah kita Atau We put Jesus aside While we are in trouble We need you Jesus Kalau kita udah kena masalah Oh Yesus Tolonglah Hambamu yang Setia ini Apanya yang setia Sometimes Kebiasaan kita Membuat Yesus Nomor tujuh Nomor delapan Musa Musa membangun mereka Secara Nationwide Keluar dari Ke Padanggurun Dari Mesir Sampai Musa Berkata Let Us Go Untuk cari tempat Tiga hari perjalanan Untuk mencari Satu altar Kenapa gak di Mesir Fokus Kenapa anda ke gereja Fokus Kenapa anda ada komsel Fokus Kenapa Tuhan Mau membentuk komunitas Kerajaan Fokus Who is your king King domain Nah Mental Daripada Bangsa Israel Tuhan Allah Sampai Amper gagal Membuat Mindset Di Amper tiga juta Bangsa Israel Di Padanggurun Padahal udah Diperlihara Sedemikian rupa Diberi makan Dengan cara ajaib Dimana ada Catering service Bisa memberi makan Tiga juta orang Setiap hari Bahkan Sendal jepit Bisa melar sendiri Baju Dari umur lima tahun Sampai umur Tiga puluh sembilan tahun Oh melar sendiri Body building lagi Do they Appreciate God Mereka menghargai Tuhan Roh perbudakan Itu ngeri Banget Ternyata Become tradition Menjadi tradisi Bisa tersinggung Bisa bunuh orang Kalau tersinggung Jadi Musa Membangun mereka Secara mental Dan membawa mereka Keluar Get Get out Dari perbudakan Bukan perbudakan Karena secara fisik You're mine Pikiranmu Mentalmu Budak Dan udah biasa Jadi budak Kalau gak Jadi budak Mereka gak Comfort Jadi orang bebas Gak bisa Budak 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 apa Yang mengikat hidup kita Sekarang Money Gold Crypto Currency Setiap detik Kita bangun Tidur Lihat Crypto Crypto itu Bahasa Ibran Ibraninya Ibraninya Kriptos Hidden Itu sama dengan Lewyatan Virtual money Itu akan Mengikat kita Oh enggak Enggak Pak Pendeta Kita bayangin Terus aja Sebulan Dua bulan Tiga bulan Lama-lama Anda juga Bakalan baca firman Kan itu roh Perbudakan Bukan soal money Tapi roh perbudakan Mamon itu kan Kenapa Sul Salomo Diberikan 666 Talentah Oleh Ratu Shebat Emas Aduh Kali 34 kilo Jadi berapa nih Aku hitung-hitung Mungkin Belasan triliun Harganya Kalau dihitung sekarang Tahu enggak Salomo Enggak kurang Emas Daud Sudah mempersiapkan Segala sesuatunya Penyusupan Kenapa 666 666 Talentah Tahu enggak Itu Kripto Penyembahan Dewa Pagan Sampai Seribu Istri dan selir Salomo Semua penyembah Pagan Akhirnya Apa yang terjadi Setelah itu Ancur Keluarga Dan kerajaan Bekerjanya Nyusup Nyusup Halus Enggak kelihatan Nah Jadi penyembahan Bagi Bangsa Israel Itu udah biasa Lumrah Kenapa lu kampungan Banget Lu kuno Banget sih Gitu kan Makanya Tuhan Menerapkan satu hukum Weh Lihat Dalam Imamat 26 Meskipun Kau dalam Tertekan Dalam situasi Apapun Rain Is Coming Anda mungkin Dalam keadaan Krisis Ada mungkin Keadaan Apapun Masalah Keuangan Atau problem Apapun The rain Is Coming Ada musim Hujan akan Datang Amin Musim Tidak akan Selamanya Sama Tuhan 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 Janjikan Hujan Kepada Setiap Kita Membuat Bangsa Yang baru Dengan Hukum Yang baru Enggak Mudah Itu Sepuluh Perintah Allah Yang menjadi Konstitusi Menjadi Penghakiman Hubungan Sosial Sakramen Sakramen Hukum Hukum Negara Waduh Diajarkan Mengenai Penyembahan Penyembahan Itu Bukan I feel So good I feel The presence Enggak Feeling Penyembahan Itu Apa yang Tuhan Mau Bukan Apa yang Kita Lakukan We put Ourself Diri Kita Menjadi Persembahan Jadi Disini Dikatakan Hujan Oke Hujan Saya Nangkepnya Begini Banyak Orang Kristen Enggak Ngerti Bahwa The rain Is Coming Rain Itu Hujan Itu Berbisa Menberkat Dia Akan Mengirim Hujan Tapi Tuhan Itu Enggak Nanem Benih Enggak Nanem Benih Kecuali Kalau Ada Situasi Yang Supranatural Kalau Kita Nganam Benih Sebelum Hujan Maka Musim Menuai Nanti Hanya Semak-semak Kita Harus punya Planning Perencanaan Rencana hidup kita Gimana Kalau dagang kita punya rencana hebat Kalau kekrisenan punya rencana What is the goal setting Banyak anak-anak Tuhan tuh gak punya goal setting Padahal Tuhan itu menuntun hukum-hukum begitu jelas Ada waktu menabur Ada waktu menuai Ada musim hujan Ada musim panas Kalau di Indonesia ada empat musim kan Eh berapa musim Empat Musim hujan Musim panas Musim banjir Dan kebakaran hutan Musim asap Nah Jadi gini Kita musimnya tau Pemerintah juga tau Kalau ada musim kebakaran Tuhan itu summer Be careful Kalau musim panjir itu berarti Kalau hujan Musim hujan Kecuali kalau ada badai Disini Kalau Kita ini tidak bisa buat hujan Kecuali hujan buatan Tapi kita harus menabur The rain is coming Saya Selama berapa tahun ya Melayani 30 tahun Melayani Tuhan Full Enggak mikir gini-gini Istri saya suka negor Jangan bisnis Papa Dulu saya bisnisman Tapi saya harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya Jadi Herannya dalam melayani Tuhan Saya ini koordinator Lumbung Yusuf Indonesia Terus di My Home Indonesia Di jaringan doa nasional Masih jadi advisor Gerakan-gerakan nasional Yang gak kelihatan sepenuhnya Tapi ada di ratusan kota Sampai ke desa Saya kaget Setengah mati Saya ngitung 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 Dalam setahun pandemi Saya menabur Sama dengan 30 tahun Berapa puluh ribu APD kita buat Kirimnya gimana Kirim tinggal kita call Ke TNI Ke Gubernur Pak Ridwan Kamil Tolong ini Nanti kami siapkan Boeing Nanti kami siapkan Helikopter Kami siapkan Hercules Berapa ongkos ya Kita waktu itu kirim Apa tuh Sembako ya Ke Kepuluhan Seribu Tinggal call Polisi Tentara Angkatan Laut Pakai kapal perang Wah itu Banyak sekali Banyak sekali yang kita lakukan Yang saya bingung Ini kok di dalam masa krisis Yang katanya gak ada income Kok kita bisa menabur banyak The rain is coming Siapa yang percaya hujan itu akan turun Amin Hujan itu akan turun Jadi Kita tidak akan bermimpi Untuk panen raya Apabila kita tidak punya rencana Untuk menanam Nah Kita harus start the big dream Tetapi banyak orang punya dream Tapi gak ada eksekusi Sehingga sampai mati Dia tetap jadi dreamer Pemimpi Miles Monroe katakan Kekayaan dunia itu ada di mana Di kuburan Kita lihat kekuburan semua Batu nisannya Rest in peace Rest in peace Padahal 90% potensi itu terkubur Gak pernah dipakai lagi hidupnya Setiap orang punya potensi Tadi saya melihat anak-anak kecil menari Wow potensi yang luar biasa Kita bisa melatih anak-anak kampung Untuk menari Bukan pertunjukan Menari bagi Tuhan Amin Semuanya for His glory Untuk kemuliaan Tuhan Apapun yang kita lakukan Semua untuk kemuliaan Tuhan Semua punya potensi Nah Big dream itu perlu waktu Para pengusaha Get ready Jangan tinggal nyaman Kita harus siapkan Satu platform Kok jadi kesini Gak apa-apa lah Nyentuh-nyentuh dikit Karena ekonomi juga perlu Jadi anda harus bisa Pisah-pisahkan Kas pelayanan Kas pribadi Dan kas strategis Kas strategis itu Untuk apa kas strategis Tetap menabur Dalam kondisi apapun Anda boleh krisis Nabur jalan terus Karena tahun depan Kita akan makan Dari hasil Nabur tahun ini Siapa yang percaya Bahwa kita Tidak akan kekurangan Amin Kita tidak akan kekurangan Jadi perlu strategi Perlu pengorbanan Dan perlu fokus The rain is coming Pada waktunya Nah Kebanyakan kita hanya melihat Ke belakang Kami dulu Jadi manusia Zaman dulu Sehnya seh purba Zaman purba Dulu kita gini Enggak Sekarang Zaman purba itu Udah gak bisa Zaman dulu Gak bisa jadi patokan Untuk bekerja Di new normal ini Gak bisa Ini era udah Kolaborasi Berkolaborasi Berkolaborasi itu Satu tubuh Semua anggota Punya fungsi Masing-masing Bergerak Dalam goal yang sama Jadi kita perlu Meng-set Satu teamwork Dalam goal setting Bersama Pengusaha You are Don't be Lone ranger Oke Sejago apapun Anda Be careful Be careful Kita perlu ada Penasehat Penasehat Kita perlu ada Tim kerja Perlu ada yang Skill Skill itu Bukan zaman dulu Zaman sekarang Kalau gak pakai Teknologi Bagaimana Nah Menanam disini Ada Sambil Ada waktu Menanam Gandum Ada waktu Menanam Anggur Ini gimana Tuhan gak fokus Anggur-anggur Terus Gandum-gandum Enggak Tuhan katakan Multitas Setiap orang Bisa melakukan Sesuatu Secara Multitas Nah Jadi ada Perjanjian berkat Antar generasi Disini kandungannya Luar biasa Whatever Apapun Yang kita putuskan Hari ini Kita eksekusi Itu for the next Generation Ingat Orang Yang tidak diberkati Tuhan Yang gak pernah berpikir Ke generasi Untuk ku terus For me For me For me Nah Saya mau cerita Sedikit Oke Ini kejadian nyata Di Viji Itu teman-teman Saya kan banyak Cerita kepada saya Dan ada movie-nya Itu terjadi Manifestasi Kerajaan syurga turun Ke bumi Ke desanya Ada satu desa Namanya Nataleira Itu sekitar Seribuan lah Penduduknya disitu Seperti satu Desa Itu miskin Pala Kristen Banyak sekali Pengangguran Yang herannya Banyak anak-anak muda Bunuh diri Anak-anak muda Itu pengennya Gue pengen mati Gue pengen mati Ngomongnya selalu begitu Dan memang Banyak yang bunuh diri Terus terjadi Tauran Lalu disana itu Banyak juga Babi hutan Yang merusak tanaman Nah apa yang terjadi Di desa itu Ada dua Mumi Yang dijadikan Berhala Berhala tua Dan itu mereka Dijadikan sebagai Panglima peran Nah Itu ditaruh Diawetkan Jadi duduk Begitu Si muminya duduk Begitu Dan itu kalau siang hari Suka mengeluarkan bunyi Wah Itu jadi sihir Ke desa itu Jangan main Jangan main Nah Satu saat Ada seorang pemuda Dia naik kuda Naik kuda Tanpa sengaja Dia mecut kudanya Dan kena mumi itu Sehingga kepala mumi itu copot Apa yang terjadi Dia ambil Kepala mumi itu Dan dia Lalu pasangin lagi Dia iket Kepala mumi itu Supaya bisa Tegak lagi Berdiri Besok subuh Apa yang terjadi Si pemuda Yang penunggang Kuda ini Tergantung lehernya Di Satu pohon besar Lalu disitu Penduduk terintimidasi Wow Desa kita dikuasai setan Mitos Dikuasai kepercayaan Sampai ada 99 Anak muda Mari kita doa Kita puasa Tuhan Kami tinggal di kota ini Di desa ini Kenapa Tuhan Berikan kutuk Kenapa Tuhan Tidak berkati Dan kenapa Selalu kita dicekam Oleh ketakutan Lalu mereka Lalu mereka membawa Tanah Mereka membawa Air laut Itu di pinggir pantai Membawa air laut Membawa koral Kepada Tuhan Supaya Tuhan Ini tanah Kenapa Engkau Taruh kami Di tanah terkutuk Seperti ini Dua minggu Mereka doa puasa Apa yang terjadi Satu malam Ada terang Seperti bintang Jatuh dari langit Boom Kaget semua Dan api itu Menyala di tengah laut Semua bertobat Satu desa ini Ampun Ampun Kita kiamat Semua bertobat Jadi seluruh penduduk Tersungkur Buang jimat Jimat Bakar jimat Aku tidak mau Pakai jimat Aku gak mau Menyembah kuburan lagi Aku gak mau Menyembah arwah Arwah lagi Bahkan si mumi itu Dibakar juga Apa yang terjadi Besoknya Mereka bingung Api udah gak ada Di laut itu Tapi Apa yang terjadi Di bawah Yang ada api itu Ada cekungan laut Dimana banyak ikan Dan itu jadi The best Aquarium laut Di dunia Terumbu karang Bisa mendadak Bertumbuh Dan babi hutan Dan babi hutan Bisa mendadak Ilang Terjadi Pertobatan Gila-gilaan Tanggal 16 Mei 2004 Dan sekarang tempat Dan sekarang tempat itu Satu lagi Ini peristiwa Itu kanibal Dan itu kanibal Jadi punya tradisi yang mengerikan Jadi adat istiadat yang mengerikan Kalau kamu begini-begini Kamu akan terbunuh Kamu begini-begini Jadi hukum-hukumnya itu Dibuat sedemikian rupa Jadi ngeri Jangan gitu Jangan gitu Jangan gitu Nanti kamu akan gitu Jadi hukumnya begitu Tanah disana tidak produktif Jadi terumbu karang sudah mati 55 tahun Dan tidak ada hasil laut sama sekali Nah sejak tahun 1960 Air itu beracun Dan membunuh semua tanaman Yang di pinggir-pinggir kali itu Bahkan kalau tersentuh Air itu Maka otak-otak kita bisa rusak Dan mata bisa buta Saking beracunnya air itu Lalu satu saat Mulai dari anak-anak muda Mereka berdoa Mereka berdoa selama 45 jam non-stop Tuhan kenapa desaku seperti ini Lalu Tuhan tunjukkan Kamu bukan hanya berdoa Do something Lakukan pelayanan pendamaian Kamu pergi Itu ada sungai namanya Wai Damu Damu Wai Damu Damu itu sungai merah Tapi airnya putih Kayak air susu Tapi beracun Dan tidak ada Tanda-tanda kehidupan disitu Lalu ketika anak-anak muda ini Mereka berdoa disitu Mereka berpuasa disitu Dan Tuhan tujuan Kamu pergi ke hulu sungai disana Di hulu sungainya itu di gunung Dan disitu ada dua suku Suku India dan suku Fiji Yang punya sejarahnya mereka saling bunuh Dan sampai sekarang musuh bebuyutan Jadi Si pemuda ini Puluhan pemuda ini Mereka nyembah-nyembah di ketua adatnya ini Please Kita harus Mereka punya program namanya Healing the Land Kita we have to heal the land Aku mau disuruh apapun Asal engkau Mau membuat rekonsiliasi Dengan suku itu Akhirnya Mereka memelas-melas Begging kepada mereka Mereka melakukan pelayanan pendamaian Dua suku ini bersatu Dan mereka bikin tonggak pakai salib Sudah terjadi pendamaian Kota ini akan jadi The city of peace Apa yang terjadi besoknya Sungai Wai Damu Damu Air yang beracun ini berubah Jadi kayak air mineral Dan langsung ikan yang 40 sentian Itu langsung nongol Disitu Nah Kepiting ukuran besar Itu untuk diekspor Jadi makmur sekali Tapi karena Disitu jarang hujan Disitu juga gersang Maka apa yang terjadi Mereka berdua Tuhan Bagaimana untuk memulihkan Kami gak punya benih Kami gak punya apa Mereka berdua lagi Satu saat pada siang hari Itu gak lama setelah itu Mendadak angin Udah gitu angin Angin deras kali Lalu kayak seperti mendung Kok jadi malam Kayak seperti malam Gelap gulita Apa yang terjadi Burung-burung Jutaan burung-burung Lewat Di daerah mereka Dan burung-burung itu Bawa benih-benih tanaman terbaik Tuhan perintahkan burung Bisa burung gagak juga kan Cara Tuhan Makanya kita jangan ngatur Tuhan Cara kita adalah Bertobat Dan melakukan Pelayanan pendamaian Tuhan yang lakukan Dresnya Jadi Ditemukan Setelah itu Setelah itu Jadi mereka punya Kebun buah-buahan Dan herannya itu Kebun buah-buahan Di halaman-halaman Rumah mereka Lalu Setelah peristiwa itu Ditemukan Deposit emas Terbesar Di Asia Pasifik Sebelumnya Gak pernah ada Kandungan emas Tanah itu Gersang Kering Gak ada emas Siapa yang percaya Temanggung ini Ada kandungan-kandungan Rohani yang luar biasa Anda bukan Memulihkan Kotamu Anda akan Pergi jadi Rasul-rasul Untuk memulihkan Desa-desa Ada 70 ribu desa Ada kota-kota Ada benua-benua Ada pulau-pulau Akan ada Kebangunan rohani Yang besar Gelombang revival Yang besar The rain Is coming Bangkit berdiri The rain Is coming Hujan itu Akan datang Dan ini Masanya Kita akan Menabur Kita akan Menabur Menabur itu Jangan orientasinya Duit terus Menabur Pikiran Menabur Strategi Menabur 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 apa Waktu Saya tadi Pergi ke satu Desa Apa itu Desa apa Namanya Saya katakan Bapak Oh ini ketua Adatnya disini Oh tokoh Tokoh Masyarakatnya We will come back Again Kami akan datang Lagi Tapi saya Katakan Saya dengan teman-teman Dari sini Kita mau Jadikan Temanggung Adalah rumahnya Tuhan Siapa yang setuju Siapa yang setuju Temanggung rumahnya Tuhan My home Temanggung M nya M gede Bukan M kecil Dan Saya katakan Kami ingin diterima Jadi dulur Jadi saudara Dan mereka sangat senang sekali Dan saya percaya The rain Is coming Mari angkat tangan Sampai jumpa